Sase Lovers mau buat bumbu seblak yang gurih, pedas dan juga enak. Nah, Sase Lovers wajib banget untuk menonton video tips cara membuat bumbu seblak yang satu ini. Yang pertama, gunakan 4 bumbu dasar seblak. Dalam pembuatan bumbu seblak, kamu tidak perlu banyak-banyak menggunakan jenis rempah ya, Sase Lovers. Namun, kunci utama dari bumbu seblak adalah kencur atau cikur. Sisanya, kamu bisa menggunakan bawang merah, bawang putih, dan juga cabai rawit. Yang kedua, gunakan minyak saat menghaluskan bumbu. Agar menghasilkan bumbu yang lebih halus, kamu bisa menambahkan sedikit minyak saat akan menghaluskan bumbu. Jika dibandingkan dengan air, penambahan minyak juga bisa mempercepat proses pematakan bumbu lho, Sase Lovers. Yang ketiga, tumis bumbu hingga matang. Pastikan kamu memasak bumbu hingga matang ya, Sase Lovers. Karena jika tidak dimasak hingga matang, maka akan menimbulkan rasa langu yang mengganggu. Ciri dari bumbu yang sudah matang adalah, bumbu sudah berubah warna, beraroma harum, dan juga tidak terpisah antara bumbu dan minyak. Nah, itu tadi cara membuat bumbu seblak yang enak, gurih, pedas, dan juga anti-bau langu. Jangan lupa dipraktekan ya, Sase Lovers. Semoga tipsnya bermanfaat. Dadah! Jangan lupa subscribe ya, Sase Lovers. Semoga tipsnya bermanfaat. Terima kasih telah menonton!